Meski sudah memasuki musim hujan, namun kebakaran di permukiman terus menghantui warga Jakarta. Bahkan pada hari-hari ini, semakin sering saja terjadi. Pemicunya sebagian besar adalah akibat hubungan arus pendek atau kosleting listrik, kemudian disusul kompor gas yang meledak. Terakhir terjadi Kamis Dinihari 1 Desember. Puluhan rumah menjadi abu di RT16 RW17 Kelurahan Penjaringan Muara Baru, Jakarta Utara. Api yang mulai berkobar pukul 02.30 itu baru bisa dipadamkan sekitar pukul 05.30 setelah dikerahkan 24 mobil pemadam kebakaran. Menurut Hasan Saksi Mata, api pertama kali terlihat dari rumah Udin Ketua RT setempat. Si jago merah dengan cepat merambat kebangunan lain yang memang rata-rata terbuat dari papan sehingga api cepat membesar. Meski warga sudah bau-membahu menyiram api dengan alat sadanya, namun api masih saja terus membesar. Beruntung, tak lama kemudian mobil pemadam datang. Hanya saja petugas kesulitan masuk ke lokasi karena sempitnya jalan, ditambah banyaknya warga yang menonton. Warga korban amukan si jago merah ini mengharapkan bantuan dari pemerintah berupa makanan dan pakaian. Dari Jakarta Utara, Wartonur Alam, Poskota TV melaporkan.